Hina Kelana Bat 57. Si Nenek ternyata adalah gadis yang cantik. Dengan membentak gusar Sinkok Liong, Wikok Pek, dan Kat Gwe bertiga berbareng menubruk ke tengah semak-semak bersama senjata mereka. Akan tetapi Hang Sink keburu mengebaskan lengan bajunya sehingga ketiga orang itu kena dicegah oleh suatu kekuatan angin yang lunak. Habis itu Hang Sink lantas berseru lantang ke tengah semak-semak, toyu, kawan agama, dari Hek Bokah manakah yang berada di sini tapi keadaan semak-semak sana ternyata sunyi-senyap tiada bergerak sedikitpun. Segera Hang Sink berseru pula, si Yolinde kami selamanya tiada permusuhan apa-apa dengan para toyu dari Hek Bokah, mengapa toheng menggunakan kere sedemikian kejam atas diri Isutit kami namun di tengah semak-semak itu tetap tiada suara apa-apa juga tiada seorang pun yang menjawab. Diam-diam Leng Houtiong berpikir, berulang-ulang Hang Sink Taisu menyebut nama Hek Bokah, golongan orang macam apakah itu? Nama ini belum pernah ku dengar selama ini, terdengar Hang Sink Taisu sedang berkata pula, Daulululap pernah bertemu sekali dengan Tong Hong Kau Chu. Karena toyu sudah turun tangan membunuh orang, maka pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah sekarang juga harus ditentukan. Kenapa toyu tidak tampil ke sini untuk bertemu saja Hak Tileng Houtiong tergetar mendengar Tong Hong Kau Chu disebut? Bukankah yang dimaksudkan adalah Tong Hong Hing, itu Kau Chu dari Mokau yang termasyur? Orang itu dianggap sebagai tokoh nomor satu pada zaman ini, jangan-jangan si nenek ini adalah orang dari Mokau akan tetapi si nenek yang sembunyi di tengah semak-semak itu tetap diam-diam saja tanpa menggubris ucapan Hang Sink Taisu. Jika toyu tetap tidak sedih tampil ke muka, maafkan saja jika Lolap terpaksa berlaku kasar seru Hang Sink pula. Habis berkata, kedua tangannya sedikit menjulur ke belakang, kedua lengan bajunya seketika melembung, menyusul terus disodok ke depan. Maka terdengarlah suara berderak yang keras, puluhan batang pohon sama patah dan roboh. Pada saat itulah sekonyong-konyong sesosok bayangan orang meloncat keluar dari tengah semak-semak. Lekas-lekas lengho utiong putar tubuh ke arah lain. Didengarnya Sinko Kliong dan Kat Gwe telah membentak berbareng disertai suara nyaring benturan senjata yang ramai dan cepat, jelas si nenek sudah mulai bertempur dengan Hang Sink dan kawan-kawannya. Waktu itu sudah lewat tengah hari, cahaya matahari menyorot miring dari samping. Untuk pegang teguh janjinya sendiri, biarpun di dalam hati sesungguhnya sangat kelilisah, tapi lengho utiong tidak berani menoleh untuk menyaksikan keadaan pertempuran keempat orang itu. Mendadak terlihat bayangan-bayangan orang berseliwaran di atas tanah, teranglah Hang Sink berempat telah mengepung rapat si nenek. Hang Sink Taiso tidak memakai senjata, sedangkan senjata Kat Gwe adalah Hang Piansan, Tongkat Padri. Ui Koke, menggunakan golok dan Sinko Kliong memakai pedang. Sebaliknya senjata si nenek adalah sepasang senjata pendek, bentuknya mirip belati dan menyerupai cundrik pula, pendek sekali senjata-senjata itu dan tipis seakan-akan bening tembus, hanya dari berkelebatnya bayangan sukar untuk diketahui macam senjata apa sesungguhnya. Si nenek dan Hang Sink sama-sama tidak bersuara, sedangkan Sinko Kliong bertiga yang terus membentak-bentak, perbawa mereka sangat menakutkan orang. Segala urusan dapat dibicarakan secara baik-baik, kalian empat orang laki-laki mengerubut seorang nenek kreot, kesatria macam apakah kalian ini demikian teriak lengho utiong. Nenek kreot, he he, rupanya bocah ini mimpi di siang bolong, jengek ui kopet. Belum habis suaranya, mendadak Hang Sink berseru, awas, ui, namun sudah terlambat terdengar ui kopet menjerit, a-a-a-ah agaknya sudah terluka parah. Sungguh tidak kepalang kejut lengho utiong, betapa lihai ilmu silat si nenek. Dari kebutan lengan baju Hang Sinkai So tadi, jelas tenaga dalamnya jarang ada bandingannya di dunia persilatan pada zaman ini. Tapi dengan satu lawan empat roh si nenek masih berada di atas angin dan dapat menjatuhkan salah seorang pengeroyoknya, bahkan menyusu lantas terdengar jeritan kat GWE pula. Belang, tongkat yang bobotnya puluhan kate itu terlepas dari cekalan dan melayang lewat di atas kepala lengho utiong terus jatuh ke tempat belasan meter jauhnya sebelah sana. Terang, tongkat itu menghantam sepotong batu besar sehingga memercikan lelatu api, batu pecah berhamburan, gagang tongkat itu pun bengkok. Bayangan orang yang berseliwaran itu kini sudah berkurang dua sosok, Ui Kokek dan Kat GWE Hwesyo sudah menggelepak di atas tanah, tinggal Hang Sink dan Sinkok Liyong saja yang masih bertempur dengan sengit. Sian Chai, Sian Chai, begini keji kau, beruntun-runtun tiga orang sutipku telah kau bunuh, terpaksa lolap harus melayani kau sepenuh tenaga, terdengar Hang Sink berkata. Menyusul terdengarlah terang-terang-terang beberapa kali, agaknya Hang Sink Tai Su juga sudah menggunakan senjata. Lengho Tiong merasa sambaran angin yang kuat di belakangnya makin lama makin keras sehingga selangkah demi selangkah ia terdesak ke depan. Sesudah menggunakan senjata, nyata padri sakti dari Sio Lin Pei memang bukan main hebatnya, seketika keadaan kalangan pertempuran berubah. Lengho Tiong mulai mendengar suara napasi nenek yang memburu, agaknya tenaganya mulai payah. Buang senjatamu dan aku pun takkan membuat susah padamu, demikian seru Hang Sink. Kau boleh ikut aku ke Sio Lin Si untuk memberi lapor kepada Su Heng Ketua dan terserah kepada kebijaksanaannya, namun si nenek tidak menjawab. Ia menyerang beberapa kali dengan gencar kepada Sien Kok Liyong sehingga murid Sio Lin Pei ini rada kebuakan dan terpaksa melompat mundur agar Hang Sink yang menyambut serangan musuh. Sesudah tenang kembali, Sien Kok Liyong mencaci maki, perempuan keparat, hari ini kalau kau tidak dicincang hingga hancur lebur takkan terlampia serasa dendamku segera ia putar pedang dan menerjang maju pula. Tidak lama berselang, suara benturan senjata mulai meredah, tapi deru angin pukulan semakin keras. Berkatalah Hang Sink Kaisu, tenaga dalam bubukan tandinganku, lebih baik kau membuang senjatamu dan ikut aku ke Sio Lin Si saja, kalau tidak, sebentar lagi kau pasti akan terluka dalam dengan parah. Terdengar si nenek hanya mendengu sekali saja, sekonyong-konyong terdengar suara jeritan ngeri, Leng Ho U Tiong merasa lehernya terciprat beberapa titik air, waktu ia meraba dengan tangan, terlihat telapak tangannya berwarna merah. Kiranya titik-titik air yang menciprat ke lehernya itu adalah air darah. Sian Chai, Sian Chai, kau sudah terluka sekarang, kau lebih-lebih tidak mampu melawan aku lagi kata Hong Sink Pula. Perempuan keparat ini adalah iblis dari agama sesat, Lekas Susyok membinasakan dia untuk membalaskan sakit hati kematian tiga orang sute, terhadap kaum iblis mana boleh pakai welas asih segala seru Sinko Kiong. Dalam pada itu suara napasi nenek terdengar semakin terengah-engah, langkahnya juga mulai sempoyongan seakan-akan setiap saat bisa roboh. Diam-diam Leng Ho U Tiong membatin, nenek suruh aku mengawalnya, tujuannya aku diminta melindungi dia. Kini beliau menghadapi bahaya, mana boleh aku tinggal diam saja? Meski Hong Sink Taisu adalah seorang padri agung yang saleh, orang Sising itu pun laki-laki yang jujur, namun aku tidak dapat membiarkan nenek dibunuh oleh mereka, karena pikiran itu, seret, segera ia melolos pedang dan berseru. Hau Sink Taisu dan Sink Tiam Pua, mohon kalian suka bermurah hati dan pulang ke Siaulim Si saja. Kalau tidak, terpaksa Wampua akan berlaku kurang adat kepada kalian, Sinko Kiong menjadi gusar, bentaknya, kawanan iblis, bunuh saja sekalian kontan pedangnya terus menusuk ke punggung Leng Ho U Tiong yang berdiri mungkur itu. Leng Ho U Tiong tetap pegang janjinya dan tidak berani berpaling agar tidak sampai memandang muka si nenek, maka ia hanya berusaha menghindar ke samping. Mendadak terdengar si nenek berseru, awas namun Sinko Kiong adalah jago pilihan di antara angkatan kedua di dalam Siaulim Si, mana bisa membiarkan Leng Ho U Tiong menghindar dengan begitu saja. Maka ketika Leng Ho U Tiong menghindar ke samping, tahu-tahu pedang Sinko Kiong juga sudah menyusul tiba. Sian Chai Seru Hau Sing. Disangkanya tusukan murid keponakannya itu pasti akan menembus punggung Leng Ho U Tiong hingga ke dada. Tak terduga, tiba-tiba terdengar Sinko Kiong sendiri yang menjerit, tubuhnya terus mencelat ke atas dan melayang lewat di samping kiri Leng Ho U Tiong serta terbanting di atas tanah, sesudah berkelejatan beberapa kali, lalu binasa. Entah kira bagaimana dia juga telah kena dibunuh secara kejam oleh si nenek. Pada saat yang hampir bersamaan itu juga lantas terdengar suara beluk yang keras, tubuh si nenek ternyata sudah kena pukulan Hang Sink Ta Isu dan roboh terjungkal. Kejut sekali Leng Ho U Tiong, cepat ia miringkan tubuh dan pedangnya segera menusuk ke arah Hang Sink. Karena serangan Leng Ho U Tiong yang tepat pada waktunya serta jitu arahnya, Hang Sink terpaksa harus melompat mundur. Menyusul Leng Ho U Tiong menusuk pula. Cepat Hang Sink menangkis dengan senjatanya. Kini Leng Ho U Tiong sudah berhadapan muka dengan Hang Sink Ta Isu, dapat dilihatnya bahwa senjata yang dipakai padri sakti Sio Lim Si itu kiranya adalah sepotong pentungan kayu yang panjangnya cuma setengahan meter saja. Keruan Leng Ho U Tiong terkesiap. Pikirnya, sungguh tidak nyana bahwa senjatanya adalah sepotong kayu sependek ini. Tenaga dalam Ho Sio Sio Lim Si ini terlalu kuat, jika aku tidak dapat mengalahkan dia dengan ilmu pedangku, tentu si nenek sukar diselamatkan, tanpa ayah lagi pedangnya lantas menusuk ke atas dan menusuk ke bawah. Menyusul menusuk lagi dua kali ke atas, ilmu pedang yang dilontarkan adalah ciptaan mendiang toko QP yang diajarkan Hang Sink yang itu. Setelah Leng Ho U Tiong memainkan ilmu pedangnya ini, seketik air muka Hang Sink Ta Isu berubah hebat. Serunya, kau, 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 namun sedikitpun Leng Ho U Tiong tidak merandek. Ia sadar tenaga dalamnya sendiri sudah punah, asal pihak lawan diberi kelonggaran sedikit tentu akan segera melancarkan serangan balasan dan tenaga dalam yang kuat. Jika demikian jadinya, maka dirinya pasti akan binasa seketika dan si nenek juga pasti akan celaka. Lantaran pikiran demikian, maka beratus-ratus macam gerakan pedang toko QP yang ajaib itu secara berantai terus dimainkan sekaligus tanpa berhenti. Dahulu toko QP pernah malang melintang di dunia Kang Ong Tiada ketemukan tandingan, senantiasa ia mengharapkan ada orang yang mampu mengalahkan dia dan selama itu harapannya itu belum pernah terkabul, maka betapa tinggi ilmu pedangnya itu dapatlah dibayangkan. Coba kalau tidak secara kebetulan Leng Ho U Tiong sudah kehilangan tenaga dalam, pula banyak di antara inti-inti keajaiban ilmu pedang itu memang belum dipahami dengan masak, kalau tidak, biarpun kepandayan Hang Sing Tai Su berlipat ganda, lebih tinggi juga tidak mampu bertahan sampai lebih dari 10 jurus. Begitulah Hang Sing terus terdesak mundur, sebaliknya Leng Ho U Tiong merasa darah terus bergolak di rongga dadanya, lengan terasa lemas linung, jurus pedang yang dilancarkan makin lama semakin lemah. Lepas pedang mendadak Hang Sing membentak, telapak tangan kiri terus menyodok ke dada Leng Ho U Tiong, sedang pentungan pendek di tangan kanan berbareng menghantam lengan pemuda itu. Memangnya lengan Leng Ho U Tiong sudah lemas, waktu pedangnya menusuk ke depan pula, belum mencapai sasarannya, baru di tengah jalan lengannya sudah mendelung ke bawah. Bagi orang lain, serangannya ini pasti memberi lubang bagi musuh dan berarti menyerahkan nyawa kepada lawan. Tapi ilmu pedang yang dimainkannya memangnya tiada gerakan tertentu, tiada perbedaan antara benar dan keliru, yang dialancarkan adalah serangan menurut keinginan setiap saat. Maka biarpun pedangnya sudah mendelung ke bawah toh tusukannya masih tetap diteruskan, namun demikian jalannya serangan ini menjadi rada merandek. Sudah tentu Hang Sing tidak sia-siakan kesempatan bagus itu, telapak tangan kiri bergerak dan sekejap saja sudah menjamah di atas dada Leng Ho U Tiong. Namun dasarnya memang welas asih, tenaga serangannya itu tidak terus dikerahkan, sebaliknya ia bertanya lebih dulu, kau murid siapa, pada saat itu juga ujung pedang Leng Ho U Tiong juga sudah menusuk masuk ke dalam dadanya. Terhadap padri sakti dari Sio Leng Si ini Leng Ho U Tiong benar-benar sangat kagum, ketika merasa ujung pedangnya menyentuh kulit daging pihak lawan, lekas-lekas ia berusaha menariknya kembali sekuatnya. Saking nafsunya menarik senjatanya itu, tubuhnya sendiri menjadi terjengkang ke belakang dan jatuh terduduk, darah segar lantas mengalir keluar dari mulutnya. Sambil mendekat luka di dadanya, Halsing berkata dengan tersenyum, ilmu pedang yang bagus. Kalau pedang Sio Hiap tidak mengenal kasihan, tentu jiwa lolap sudah melayang, ia hanya memuji lawan, sebaliknya terhadap pukulannya sendiri yang tidak diteruskan tadi sama sekali tak disinggung. Habis berkata ia lantas terbatuk-batuk. Kiranya pedang Leng Houtiong yang ditarik kembali sekuatnya tadi tidak urung sudah menusuk masuk ke dada Halsing hingga beberapa senti dalamnya, jadi lukanya sesungguhnya tidaklah ringan. Dengan penuh menyesal Leng Houtiong berkata, Ma, maafkan wampu telah berlaku kasar terhadap, terhadap Chiampua, sungguh tidak nyana bahwa ilmu pedang sakti Hong Jing yang lo Chiampua dari Hoasan ternyata ada ahli warisnya sekarang, kata Halsing dengan tersenyum. Lolap dahulu pernah menerima budi dari Hong Lo Chiampua, urusan hari ini Lolap menjadi tidak berani mengambil keputusan sendiri, perlahan-lahan ia mengeluarkan suatu bungkusan kertas, di dalamnya berisi dua butir obat pil sebesar biji buah lengkeng. Lalu katanya pula, ini adalah obat luka mujarat dari Siow Lin Si. Boleh kau minum satu butir ini, dan setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya ditambahkannya, dan yang satu butir lagi boleh diminumkan kepada wanita itu, lukaku sudah terang sukar disembuhkan, buat apa minum obat lagi ujar Leng Houtiong dengan tertawa. Obat yang satu biji itu silakan Tai Su meminumnya sendiri saja, Halsing menggeleng-geleng, katanya, tidak usah lalu ia meletakkan kedua biji obat itu di depan Leng Houtiong. Dipandangnya mayat-mayat Kat Gwe, Sin Kukliong dan lain-lain dengan wajah sedih. Segera ia mengangkat tangannya di depan dada dan mulai membaca doa. Lambat laun air mukanya berubah tenang kembali, sampai akhirnya wajahnya seakan-akan terselubung oleh selapis sinar suci. Selesai berdoa, kemudian Halsing berkata pula kepada Leng Houtiong, Siow Hiap, ahli waris dari ilmu pedang Hang Lociampu sekali-kali bukanlah aliran dari kaum iblis. Kau berjiwa kesatria dan berbudiluhur, layaknya kau tidak seharusnya mati begini saja. Cuma luka yang kau derita memang aneh luar biasa dan sukar disembuhkan dengan obat biasa, kau harus belajar lewekang yang paling tinggi baru dapat menyelamatkan jiwamu. Menurut pendapatku, sebaiknya kau ikut aku ke Siow Lim Si, Lola akan lapor kepada Chiang Bun Hong Tiang dan mohon beliau mengajar inti lewekang paling tinggi dari Siow Lim Si kepadamu. Dengan demikian luka dalam yang kau derita itu akan dapat disembuhkan, sesudah terbatuk-batuk beberapa kali, kemudian Halsing melanjutkan, untuk bisa belajar inti saril lewekang Siow Lim Si ini perlu juga diutamakan jodoh. Seperti Lolap sendiri adalah tidak punya jodoh untuk belajar lewekang itu. Chiang Bun Hong Tiang biasanya sangat bijaksana, boleh jadi beliau ada jodoh dengan Siow Hiap dan suka mengajarkan inti lewekang itu kepadamu. Banyak terima kasih atas maksud baik Tai Su, sahut lenghou Tiong, biarlah nanti sesudah wampu mengantar nenek ke suatu tempat yang aman, bila mana wampu beruntung belum mati, tentu wampu akan datang ke Siow Lim Si untuk menyampaikan sebah kepada Chiang Bun Hong Tiang dan Tai Su, kau, kau memanggilnya nenek Hong Sing menegas. Siow Hiap, kau adalah anak dari golongan Beng Bun Ching Pei, jangan kau bergaul dengan kaum Siap Pei. Lolap memberi nasihat dengan tujuan baik, harap Siow Hiap suka camkan dengan baik-baik, seorang laki-laki sejati sekali sudah berjanji mana boleh kehilangan kepercayaan orang ujar lenghou Tiong. Hong Sing menghela nafas, katanya pula, baiklah. Lolap akan menunggu kedatangan Siow Hiap di Siow Lim Si, lalu ia pandang keempat jenazah Kat Gwe dan lain-lain serta mengucapkan beberapa kalimat sabda Buddha, habis itu baru melangkah pergi. Sesudah Hong Sing melangkah pergi beberapa tindak, si nenek lantas berkata, lenghou Tiong, boleh kau ikut pergi bersama hwesio tua itu. Dia bilang lu kamu akan dapat disembuhkan, inti lukang dari Siow Lim Si, tiada bandingannya di dunia ini kenapa kau tidak ikut pergi saja aku sudah berjanji akan mengawal nenek, sudah seharusnya akan mengawal sampai tempat tujuan, sahut lenghou Tiong. Kau sendiri menderita penyakit, masih bicara tentang mengawal segala ujar si nenek. Tapi engka sendiri juga terluka, biarlah kita tinggal bersama saja, sahut lenghou Tiong dengan tertawa. Aku adalah kaum Siap dan kau adalah murid Beng Bun Cimpei, lebih baik kau jangan bergaul dengan aku agar tidak merusak nama baik golongan cimpaimu, kata si nenek. Memangnya aku tidak punya nama baik apa-apa, peduli apa dengan orang lain jawab lenghou Tiong. Kau sangat baik kepada aku, nenek, lenghou Tiong sekali-kali bukan manusia yang tidak kenal kebaikan. Saat ini engkau dalam keadaan terluka parah, jika aku tinggal pergi begini saja apakah aku masih dapat dianggap sebagai manusia dan kalau saat ini aku tidak terluka parah tentu kau akan tinggal pergi bukan tanya si nenek. Lenghou Tiong melengat. Katanya dengan tertawa, jika nenek tidak pikirkan kebodohanku dan ingin ditemani oleh diriku, maka boleh saja aku selalu berada di sampingmu untuk mengobrol. Cuma wataku memang kasar dan suka berbuat menurut keinginanku, jangan-jangan hanya beberapa hari saja nenek sudah merasa bosan dan tidak suka bicara lagi dengan aku, si nenek hanya mendengu saja sekali. Segera lenghou Tiong mengangsurkan tangannya ke belakang, ia menyodorkan obat pemberian Hang Sing Tai So tadi, katanya, Padri Agung Siao Lin Si itu memang sangat hebat, nenek sudah membunuh empat orang muridnya, tapi dia malah memberikan obat mujarab ini kepadamu dan dia sendiri sebaliknya tidak minum obat. Huh, orang-orang ini selalu mengagulkan diri sebagai bengbun cimpi segala dan pura-pura menjadi orang baik hati, aku justru tidak pandang sebelah macu kepada mereka, jengek si nenek. Nenek, silakan kau minum saja obat ini, pinta Lenghou Tiong. Sesudah ku minum satu biji obat ini, badanku memang terasa jauh lebih segar, si nenek hanya menjengek sekali saja dan masih tidak mau terima obat itu. Nenek, belum lanjut ucapan Lenghou Tiong, mendadak si nenek menyela, sekarang hanya terdapat kita berdua, mengapa masih terus memanggil nenek-nenek tidak habis-habis, maukah kau mengurangi panggilanmu itu baiklah, tentu saja dapat ku kurangi, sahut Lenghou Tiong dengan tertawa. Silakan kau minum obat ini, jika kau bilang obat mujarab si Olinmeh ini sangat bagus dan anggap obat yang ku berikan kepadamu itu kurang baik, Kenapa kau tidak makan sekalian obat pemberian hua si Otoa itu ujar si nenek? Ai, bilakah aku anggap obatmu kurang baik? Janganlah kau mencembohkan diriku, sahut Lenghou Tiong. Lagi pula obat si Olinmeh yang baik ini justru hendak diminumkan padamu agar tenagamu lekas pulih supaya dapat melanjutkan perjalanan, Oh, jadi kau merasa sebal menemani aku di sini, ya tanya si nenek. Jika, demikian bolahlah lekas kau pergi saja, aku toh tidak paksa kau tinggal di sini, diam-diam Lenghou Tiong membatin, mengapa si nenek mendadak muring-muring padaku? Ah, barangkali karena lukanya tidak ringan, badanku sakit, dengan sendirinya sifatnya menjadi ketus dan suka naik pitam, maka dengan tertawa ia menjawab, saat ini setindakpun aku tidak sanggup berjalan, sekalipun mau pergi juga tidak dapat. Apalagi, apalagi. Hahaha, ada apalagi? Kenapa hahaha segala? Apa yang kau tertawakan damperat si nenek dengan gusar-gusar kaget? Hahaha ialah tertawa, apalagi, saya umpama aku dapat berjalan juga aku tidak ingin pergi, kecuali kalau kau pergi bersama aku, sahut Lenghou Tiong dengan tertawa. Sebenarnya tutur katanya terhadap si nenek sangat sopan dan hormat, tapi lantaran si nenek muring-muring sesukanya, maka Lenghou Tiong menjadi ikut ugal-ugalan juga bicaranya. Tak terduga si nenek malah tidak marah, mendadak menjublek diam saja entah apa yang sedang direnungkan. Maka berkatalah Lenghou Tiong, nenek, nenek lagi potong si nenek. Apa barangkali selama hidupmu ini tidak pernah memanggil nenek kepada orang, makanya tidak bosan-bosannya kau memanggil saja ya, Sudah, selanjutnya aku takkan memanggil nenek pula padamu, ujar Lenghou Tiong tertawa. Tapi lantas memanggil apa kepadamu si nenek diam saja. Selang sejenak baru berkata, di sini hanya terdapat kita berdua saja, kenapa mesti pakai panggilan segala? Asal kau membuka mulut tentunya aku yang kau ajak bicara, Masa kan ada orang ketiga lagi yang berada di sini tetapi terkadang aku suka menggumam bicara sendiri dan janganlahkah salah paham lo, kata Lenghou Tiong dengan tertawa. Huh, bicara saja angin-anginan, pantas saja siow sumo aimu tidak suka padamu lagi, jengek si nenek. Ucapan ini benar-benar mengenai lubuk hati Lenghou Tiong yang terluka itu. Rasaannya menjadi pelu. Pikirnya, siow sumo aimu tidak suka padaku, tapi lebih suka kepada Lenghou Tiong. Jangan-jangan memang betul disebabkan bicara dan tingkah lakuku yang suka angin-anginan. Ya, Lenghou Tiong memang lebih sopan dan tahu aturan, dia benar-benar memperseorang laki-laki baik dan lemah lembut serupa dengan suhu, jangankan siow sumo aimu, jika aku menjadi wanita juga aku akan suka padanya dan tidak sudi kepada pemuda bambungan semacam Lenghou Tiong ini. Wahai Lenghou Tiong, selamanya kau suka mabuk-mabukan dan gila-gilaan, tidak patuh kepada ajaran perguruan, benar-benar pemuda yang sukar ditolong lagi. Aku pernah bergaul dengan maling cabul di Angpekong, pernah tidur pula di rumah pelacuran di kota Lokyang, semuanya ini tentu membuat siow sumo aimu merasa tidak senang, melihat Lenghou Tiong termenung, si nenek lantas berkata, pula, bagaimana? Ucapanku tadi melukai perasaanmu ya? Kau menjadi marah bukan tidak? Aku tidak marah. Ucapanmu memang tepat, bicara ku memang suka angin-anginan, tingkah lakuku juga gila-gilaan, pantas saja siow sumo aimu tidak senang padaku, suhu dan sunyo juga tidak suka padaku, kau tidak perlu sedih. Biarpun suhu, sunyo dan siow sumo aimu tidak suka kepadamu, masakah di dunia ini? Di dunia ini tiada orang lain lagi yang suka padamu. Sungguh hati Lenghou Tiong sangat terharu dan berterima kasih, saking terharunya sampai tenggorokannya seakan-akan tersumbat, katanya dengan terputus-putus, nenek sungguh-sungguh sangat baik kepadaku, sekalipun di dunia ini tiada orang lain lagi yang suka kepadaku juga, juga tidak menjadi soal, kau hanya punya sebuah mulut yang manis, bicaramu saja yang memikin senang orang, pantas saja tokoh semacam nahang-hang dari Lenghou Tiong itu sampai tergila-gila kepadamu, kata si nenek. Sudahlah, sekarang kau tak dapat berjalan dan aku pun tidak dapat berkutik, hari ini terpaksa kita harus bermalam di bawah tebing sana, entah hari ini kita akan mati atau tidak, hari ini entah mati atau tidak, dan entah besok akan mati atau tidak, atau mungkin Lusa baru akan mati, kata Lenghou Tiong dengan tertawa. Sudahlah, jangan bicara yang tak keruan, kata si nenek. Boleh kau merangkak ke sana dengan perlahan-lahan, biar aku menyusul dari belakang, jika kau tidak minum obat pemberian Hwasyo tua itu, mungkin satu langkah saja aku tidak sanggup merangkak, kata Lenghou Tiong. Kembali kau bicara tak keruan lagi. Aku tidak minum obatnya, mengapa kau yang tidak sanggup merangkak, aku tidak bicara tak keruan. Sebab kalau kau tidak mau minum obat, tentu lukamu sukar disembuhkan, tentu pula kau tidak punya semangat untuk memetik kecapi. Dan karena rasa cemasku, dari mana aku mempunyai tenaga untuk merangkak ke sana? Mungkin tenaga untuk merebah di sini saja tidak kuat lagi, si nenek mengikik tawa, merebah di sini saja tidak punya tenaga ya. Bukankah di sini adalah tanah yang miring, jika aku tidak bertenaga, seketika juga aku akan menggelinding ke bawah dan terjerungus ke dalam sungai pegunungan di bawah itu. Coba bayangkan, andaikan aku tidak mati terbanting, bukankah akan mati kelelap juga si nenek menghela nafas, katanya, kau terluka parah, jiwamu setiap saat bisa melayang, tapi kau masih sempat berkelakar segala. Sungguh jarang diketemukan orang malas semacam kau ini, perlahan-lahan Lengho Utiong melemparkan pil pemberian Hang Sing itu ke belakang, katanya, silakan lekas minum obat ini, hektomekar, setiap orang yang menganggap dirinya dari golongan Beng Bun Cing Peh tentu bukanlah manusia baik-baik, omel si nenek. Jika aku makan obat si Olin si ini kan cuma membuat kotor mulutku saja, sekonyong-konyong Lengho Utiong menjerit, tubuhnya sekuatnya mendoyong ke samping dan terus menggelinding ke bawah mengikut tanah tebing yang miring itu. Keruan si nenek terkejut, serunya khawatir, hi, hati-hati akan tetapi Lengho Utiong masih terus menggelinding ke bawah. Tanah miring itu tidak terlalu terjal, tapi rada panjang jaraknya. Sesudah menggelinding setian lamanya barulah Lengho Utiong mencapai tepi sungai kecil di bawahnya. Waktu tangan dan kakinya menahan sekuatnya segera terhenti daya gelindingnya, hi, hi, bah, bagaimana kau tanya si nenek? Muka dan tangan Lengho Utiong terlecet kena batu kerikil yang tajam di sepanjang tanjakan itu. Dengan menahan rasa sakit ia diam saja tak memberi jawaban. Baiklah, aku akan minum obat busuk si Hwasyo tua ini, lekas kau, kau naik kemari, seru si nenek. Ucapan yang sudah dikeluarkan harus dipatuhi, kata Lengho Utiong. Tapi karena jarak kedua orang sekarang sudah rada jauh, sedangkan keadaan Lengho Utiong sudah lemas, suaranya tak bisa mencapai jauh. Sayup-sayup si nenek hanya mendengar suara ucapannya, tapi tidak tahu apa yang dikatakan, maka ia tanya pula, kau bilang apa aku, aku, napas Lengho Utiong terengah-engah dan tidak sanggup melanjutkan. Lekas naik kemari, aku berjanji padamu akan minum obatnya, kata si nenek. Lengho Utiong berbangkit dengan terhuyung-huyung, ia bermaksud merangkak ke atas, tapi menggelinding ke bawah adalah sangat mudah, sekarang hendak merangkak ke atas boleh dikata sesukar hendak memanjat ke langit. Hanya dua langkah saja ia merangkak kakinya sudah terasa lemas dan terbanting jatuh, bahkan terus menggelinding masuk ke tepi sungai kecil itu. Dari atas si nenek dapat melihat jatuhnya Lengho Utiong itu dengan jelas, ia menjadi khawatir, tanpa pikir ia terus ikut menjatuhkan diri dan membiarkannya menggelinding juga ke bawah sehingga sampai di samping Lengho Utiong. Cepat sebelah tangannya memegangi pergelangan kaki kiri Lengho Utiong agar tidak terperosot lebih jauh ke dalam sungai kecil itu. Sesudah bernapas terengah-engah beberapa kali, tangan si nenek yang lain dijulurkan untuk mencengkeran tunggung Lengho Utiong dan sekuatnya diangkatnya ke atas. Keadaan Lengho Utiong sudah basah kuyuk dan telah minum beberapa ceguk air, matanya sudah berkunang-kunang. Setelah tenangkan diri, tiba-tiba dilihatnya di dalam air sungai yang jernih itu terbayang dua sosok bayangan orang, nyata seorang nona jelita sedang mencengkeram punggungnya. Lengho Utiong melengat. Mendadak terdengar suara si nona yang telah muntah darah. Darah segar yang masih hangat-hangat itu menyiram di atas kuduknya, berbareng itu si nona terus mendekam di atas punggungnya dalam keadaan lemas lunglai seperti lumpuh. Sudah tentu Lengho Utiong dapat merasakan dada si nona yang halus dan lunak yang menempel di atas tubuhnya itu, terasa pula rambut si nona yang panjang itu mengusap-usap mukanya, keruan pikirannya menjadi kabur dan melayang-layang jauh. Terima kasih telah menonton!